Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke tenaga ahli utama KSP, ahli Mukhtar Ghabalin. Yang penampilannya menurut Ustaz Abu Bakar tadi, berubah total, biasanya pakai, sekarang pakai peci, kayaknya new normal. Karena new normal, dia berubah penampilan. Badat pun dikurusin. Beradaptasi dengan kebiasaan baru, K.I. Dato' Karnilias yang dimuliakan oleh Allah SWT, para pemirsa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, kita ketemu kembali. Takabbal Allahu minna wa minkum, takabbal ya karim. Bang Karni yang saya hormati, ketika rancangan undang-undang, kalau tadi Bang Ahmad Basara menyebutkan gagasan awalnya adalah pembinaan haluan ideologi Pancasila, begitu sampai lebih kurang 7-8 hari yang lalu di Sekretariat Negara. Memang kami dari kantor staf presiden, kemudian melihat dan telah, tetapi Bapak Presiden memang menunjuk Profesor Dr. Mahfud MD selaku koordinator untuk bisa meng-arrange sewaktu dengan beberapa pihak untuk dana tersenama pemerintah dalam mengkaji dan melihat. Tapi karena memang konsentrasi pemerintah pada percepatan penanganan COVID-19 dan berbagai agenda-agenda besar yang memang telah dipersiapkan oleh pemerintah, maka sampai dengan hari ini, sampai dengan hari ini, tadi juga saya sampai maghrib di kantor, mengecek pembahasan dan jadwalnya belum diagendakan. Bahkan, tadi kita tahu bahwa karena pertimbangan waktu dan prioritas terhadap langkah-langkah dan kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam penanganan percepatan COVID-19, maka sampai hari ini telah diambil satu keputusan untuk menunda pembahasan dan kajian dan pemerintah terhadap draft rancangan undang-undang yang dikirim oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena itu memang pada kesempatan momentum malam ini juga, saya berkepentingan dari kantor staf presiden untuk kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa draft dan rancangan undang-undang ini adalah hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehingga kalau di media sosial itu ada beberapa pihak yang menuduh pemerintah dan Presiden Joko Widodo untuk melakukan kesempatan-kesempatan dalam menyebarkan berbagai paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Maka saya mau katakan pada kesempatan ini bahwa ini adalah satu penyebaran berita bohong, fitnah, dan sekaligus berita yang sesat dan menyesatkan. Itulah kami berkepentingan untuk hadir juga pada malam hari ini bahwa pertama saya ingin mengatakan juga bahwa tidak ada satu rancangan undang-undang yang Bapak Presiden tidak mempertimbangkan seluruh kepentingan dan aspirasi dari masyarakat. Itu clear itu. Karena itu sejak periode pertama saya sudah di kantor staf Presiden dan saya ikuti dan melihat bahwa semua rancangan yang sampai ke Sekretariat Negara dan meminta surat Presiden atau meminta tanggapan pemerintah atas draft yang dibuat kemudian memberikan tanggapan dari yang dikirim oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya selalu melihat bahwa berbagai pertimbangan-pertimbangan saran, masukan, kemudian dari seperti sekarang ini dari masyarakat, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Ormas-Ormas bahkan saya pun pernah diundang meskipun sebagai tenaga ahli utama kantor staf Presiden tapi saya juga diundang dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Termasuk Ustadz Zaitun, kami sama-sama rapat beberapa kali, bahas beberapa kali dan berkali-kali saya katakan bahwa pertama kami bahas di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama sebagai anggota Dewan Pleno. Saya juga mengatakan bahwa surat itu belum sampai, draft itu belum sampai di pemerintah, di istana negara dan kemarin kami sidang pleno. Saya juga menyatakan bahwa tiga hari yang lalu sudah sampai di Sekretariat Negara. Apa yang mau saya katakan bahwa tentu saja dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, maka hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang seperti draft rancangan undang-undang ini, ini negara demokrasi. jadi tidak sepatutnya bagi kita dalam setiap masalah-masalah yang begitu muncul, kemudian kita harus saling menuduh dan saling mencederai orang lain. Menurut saya ini adalah satu pembelajaran yang tidak baik. itu sebabnya dalam rapat pleno itu juga saya katakan bahwa mari kita telah baik-baik, kemudian kita gunakan momentum ini sebagai satu proses untuk juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia, bahwa seperti inilah aspirasi masyarakat, aspirasi umat itu juga dipertimbangkan. Saya punya pengalaman sebagai anggota badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seperti itu juga kami lakukan. Sehingga tidak semua materi-materi yang kemudian hadir di tengah-tengah kita, kemudian kita menolak serta-mertah. Kalau kita lihat penjelasan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua MPR RI, Pak Ahmad Basara itu kan luar biasa, clear, komplit, lengkap. Jadi memang apa yang mau saya bilang, saya ingin membaca satu potongan ayat pendek yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan makna. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 216, Boleh jadi apa yang kamu senangi, bisa jadi itu tidak disenangi oleh Allah SWT. Boleh saja apa yang kamu benci dan kamu menolak, bisa saja itu mendatangkan manfaat dan kebaikan bagimu. Maka Al-Quran itu kan memberikan penjelasan supaya kita Kita menggunakan momentum kita sebagai sebuah negara demokrasi, kemudian kita duduk berdebat dengan baik, kita duduk berdebat dengan argumentasi-argumentasi yang memiliki kekuatan hukum, karena kita bicara tentang falsafah negara. Artinya dengan momentum ini menjelaskan kepada kita bahwa syukur Alhamdulillah tidak ada satu pihakpun di negeri ini yang menolak Pancasila itu sebagai asas negara bangsa kita. Artinya apa? Kita semua ingin mengabdikan waktu, pikiran, dan tenaga, bahkan jiwa dan raga kita. Kalau coba-coba ada yang ingin mengganggu Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itulah yang saya waktu dipelajari Islam Indonesia, saya waktu di BKPRMI dulu, saya sekarang menjadi ketua umum Bako Mubin, Mubalik seluruh Indonesia. Kami juga diajarkan itu oleh guru-guru kami tentang esensi dan perjuangan para leluhur, de-founding Fadir kita tentang mempertahankan Pancasila dari rongrongan komunis PKI itu. Karena itulah kita punya semangat yang sama dan Bapak Presiden dengan izin Allah SWT, kemudian tadi juga saya telpon dengan Pak Mahfud, kemudian kami membicarakan ini dan Bapak Presiden mengambil kesimpulan untuk mengembalikan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat ada Bung Fadli, ada Habib Abu Bakar. Saya berharap draft ini juga teman-teman di DPR, pengalaman kita dahulu adalah tetap mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan rancangan undang-undang yang saat ini oleh pemerintah, oleh Presiden diminta untuk bisa dibahas dan ditelaah kembali. Atas nama seluruh kepentingan bangsa dan negara, kita ingin mengatakan bahwa ini adalah momentum terbaik untuk kembali kita menguatkan semangat dan perjuangan kita melihat Pancasila sebagai asas dasar negara yang tidak ada satu orang pun menolak kehadirannya untuk kepentingan bangsa dan negara hari ini dan hari yang akan datang. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.